Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kargo adalah salah satu layanan pengiriman barang yang dibutuhkan dalam bidang konstruksi perkapalan maupun bidang lainnya. Untuk melakukan pengiriman kargo serta pemindahan barang yang memiliki ukuran raksasa, bukanlah perkara mudah. Selain dibutuhkan peralatan khusus, juga dibutuhkan perencanaan matang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Berikut adalah pemindahan kargo terberat dan terbesar oleh manusia. Pengiriman Pintu Terusan Panama Terusan Panama adalah salah satu saluran air buatan paling strategis di dunia. Pada tahun 2007, Terusan Panama mengalami proyek perluasan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Terusan Panama agar dapat menampung kapal yang lebih besar. Proyek perluasan Terusan Panama melibatkan pembangunan Terusan baru, seremban, dan dua set log baru. Masing-masing log akan terdapat delapan pintu air atau gate, dengan totalnya adalah 16 gate. Di antara gate yang dibuat, gate yang terberat memiliki bobot 4163 ton serta 3285 ton, sedangkan panjangnya antara 57 meter dan tingginya hingga 32 meter. Gate tersebut dibuat di Italia dan karena memiliki ukuran raksasa, sehingga dalam pengirimannya bukanlah hal yang mudah. Pengiriman gate dimulai dari pelabuhan Trieste di Italia, kemudian menyeberangi samudera Atlantik, dan akhirnya tiba di Terusan Panama. Kemudian, untuk kapal pengangkutnya yang digunakan adalah Shen Hua 6 yang dimiliki oleh Costco Ocean Shipping serta Estek Sunrise yang berbendera Korea Selatan. Ketika sampai di pintu Terusan Panama, kapal pengangkut gate dibantu dengan beberapa tugboat, diarahkan menuju ke dermaga sementara. Dermaga sementara dibangun agar dapat memindahkan gate dari kapal menuju ke lokasi yang ditentukan. Ketika kapal pengangkut telah berlabuh di dermaga sementara, kemudian satu per satu gate diturunkan dari kapal, lalu dipindahkan menggunakan beberapa SPMT. Selanjutnya, gate tersebut akan dikirim ke lokasi pemasangannya. Pada tahun 2016, proyek perluasan Terusan Panama selesai dan diresmikan, dan diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 5,2 miliar dolar atau setara dengan 76 triliun rupiah. Pengiriman kapal selam U-17 Setelah hampir 40 tahun melayani Angkatan Laut Jerman, kapal selam U-17 kelas 206A akan dipindahkan ke museum di Jerman untuk menjadi objek pameran. Kapal selam tersebut memiliki panjang 48 meter, lebarnya 8,8 meter, dengan bobot sekitar 500 ton. Sebelum dikirim ke museum, kapal selam tersebut ditempatkan di galangan kapal selama 2 tahun untuk dilucuti sistem persenjataannya. Lalu, pada 29 April 2023, proses pengiriman kapal selam mulai dilakukan. Kapal selam akan dimuat pada dek kargo ponton dengan menggunakan gantri kren yang berada di galangan kapal. Setelah diletakkan di atas ponton, kemudian ditarik melalui kanal kiel, yakni kanal yang menghubungkan Laut Utara dan Laut Baltik, lalu menuju ke Pelabuhan Speyer di Jerman. Dan dari Pelabuhan Speyer, kapal selam akan dikirim menuju lokasi terakhirnya melalui jalur darat. Jarak antara pelabuhan menuju ke museum yakni sekitar 4 km. Dari Pelabuhan, kapal selam dimuat pada SPMT-32 Asroda yang ditarik menggunakan 4 buah truk. Selama perjalanan menuju ke museum, jalan raya sepanjang rutenya ditutup sementara. Dan karena pemindahan kapal selam ini sangatlah jarang, sehingga banyak masyarakat setempat yang sangat antusias untuk melihat pengirimannya. Pengiriman FPSO Purlew Setelah beroperasi di Laut Utara selama 20 tahun, Kurlew FPSO milik perusahaan Shell direncanakan akan didaur ulang di Norwegia. FPSO atau Floating Production Storage and Offloading adalah fasilitas yang berupa kapal yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan minyak mentah serta gas alam di laut. Kurlew FPSO memiliki panjang 235 meter, lebarnya 40 meter, dengan bobotnya sekitar 25.000 ton. Karena ukurannya yang sangat besar, dibutuhkan perencanaan selama 2 tahun untuk proses pengiriman hingga daur ulangnya. Proyek pembongkaran dan daur ulang Kurlew FPSO juga memecahkan dua rekor dunia, yakni sebagai kargo terberat yang pernah dibawa SPMT serta penggunaan aksel terbanyak dalam satu waktu. Nantinya, ketika selesai dibongkar dan didaur ulang, 95% akan menjadi material yang dapat digunakan lagi sebagai material baru untuk pembuatan FPSO. Pengiriman Pesawat Ruang Angkasa NDA4 Sebuah pesawat ruang angkasa yang bernama NDA4 milik Amerika Serikat akan dipensiunkan setelah menjalankan misi ulang-alik sebanyak 25 kali dan mengorbit bumi hampir 4.700 kali. Pada tahun 2012, NDA4 dibawa dengan pesawat Boeing 747 dari Florida ke Bandara California. Pesawat ruang angkasa dengan bobot 75 ton ini akan dipindahkan ke tempat terakhirnya, yakni di California Science Center. Setibanya di bandara, NDA4 diangkut oleh trailer dengan 160 roda menuju ke California Science Center yang jaraknya sekitar 19 km. Selama perjalanannya, NDA4 bergerak dengan kecepatan 3 km per jam dan membutuhkan waktu 2 hari agar sampai di lokasi tujuan. Dan meski terlihat sederhana, untuk memindahkan NDA4 ke lokasi terakhirnya ini membutuhkan perencanaan hingga 1 tahun. Untuk memindahkan NDA4 sampai ke lokasi tujuannya, membutuhkan biaya sekitar 145 miliar rupiah. Dan agar NDA4 ini tidak rusak selama proses pemindahannya, sekitar 400 pohon ditebang, kabel dan saluran telepon ditinggikan, kemudian pelat baja dipasang untuk melindungi jalan dan fasilitas vital di bawah tanah. Tidak hanya itu saja, ratusan warga di sekitar rute pemindahan juga harus hidup tanpa listrik selama beberapa jam karena adanya pemotongan kabel listrik. Namun, meski begitu, masyarakat setempat tidak mengeluh, malah sebaliknya mereka sangatlah senang karena dapat melihat peristiwa bersejarah tersebut. Pengiriman bulldozer di wilayah Magadan Wilayah Magadan merupakan wilayah Rusia yang paling terpencil. Wilayah Magadan memiliki sumber daya alam berupa emas, perak, dan lain-lain. Agar dapat mengekstraksinya, tambang emas di wilayah Magadan membutuhkan banyak alat berat, salah satunya adalah bulldozer Komatsu D-475A. Buldozer ini memiliki panjang 11,56 meter, lebarnya 5,26 meter, kemudian tingginya 4,56 meter, dengan berat 86 ton, dan merupakan salah satu bulldozer yang terbesar di dunia. Komatsu D-475A akan dikirim dari kota Magadan menuju ke tambang emas di wilayah Magadan yang jaraknya sekitar 1.000 kilometer. Untuk pengirimannya juga tidaklah mudah, karena akses jalan hanya bisa dilalui selama bulan Januari hingga April. Lalu, pengiriman bulldozer ini juga merupakan salah satu pengiriman kargo paling ekstrim, karena pengirimannya dilakukan dalam suhu minus 45 derajat Celcius dan tanpa berhenti selama 5 hari non-stop. Dalam pengirimannya, hambatan yang sering terjadi dalam proses pengiriman ini adalah jika terjadinya ban bocor. Untuk mengganti ban, bulldozer harus diturunkan, lalu tim akan mengganti ban cadangan dalam suhu minus 45 derajat Celcius. Selain suhu dingin, hambatan lain dalam pengiriman ini yakni seperti harus melewati daerah pegunungan dengan jalan yang curam. Dan untuk mengatasinya, bulldozer harus diturunkan dan bergerak sendiri melewati jalan curam tersebut. Pemindahan pesawat terbang Antonov-124-100 Keberadaan towu traktor memiliki peran yang penting untuk memindahkan pesawat terbang dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun ukurannya tidak begitu besar, namun traktor ini mampu menarik dan mendorong pesawat yang beratnya mencapai ratusan ton, seperti skop F-396. Traktor ini memiliki panjang 9 meter, lebarnya 3 meter, dengan berat hingga 70 ton. Dan meski sangat kecil, namun mampu menarik pesawat yang beratnya sekitar 400 ton, yaitu Antonov-124-100. Antonov-124-100 merupakan salah satu pesawat kargo yang terbesar di dunia. Berat kosongnya 173 ton dan ketika penuh dengan kargo, beratnya menjadi sekitar 400 ton. Towu traktor yang sangat kecil ini mampu memindahkan pesawat karena memiliki torsi yang sangat besar, lalu memiliki gearbox khusus, dan terdapat balas yang terbuat dari baja di bagian sasisnya. Dengan adanya balas tersebut, membuat rodanya tidak akan selip saat menarik pesawat Antonov-124-100. Selain itu, towu traktor juga dilengkapi dengan mesin diesel yang memiliki daya yang sangat besar. Dalam proses pemindahannya, sebuah bar akan disambungkan ke towu traktor. Setelah tersambung, towu traktor akan membawa pesawat menuju ke landasan pacu. Dan ketika berada di lokasi tujuan, barulah bar akan dilepas. Lalu, pesawat akan lepas landas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!